Halo Assalamualaikum Kembali lagi dengan Pemaskan AC Bekasi Pada video kali ini Saya sedang melakukan Pemasangan unit AC Ada 4 unit Merk AC Panasonic Panasonic dan semuanya itu Tipenya inverter Terus Ini ada juga yang Setengah PK Setengah PK nya Panasonic Yang inverter ya Soalnya kan dulu-dulu gak ada Adanya itu dulu Satu PK inverter Nah Sekarang ada yang Setengah PK inverter Ya walaupun Posisinya agak sedikit ekstrim ya Bukan sedikit lagi Memang ekstrim Kita review unit Sorry Unit outdoor nya di blunder Tinggal unit indoor nya Ya Ini Ini untuk yang Setengah PK nya Model nya CU Setri PU5X KJ Ya Inverter ya Dia daya masukannya 630 Watt 5300 BTU 25 Amper 410 Watt R32 FG nya Terus Disini udah ada Warni nya ya Begitu Terus Ada juga untuk Jika installan Setidak standar Garansi tidak berlaku Oke ya Ini posisinya Ya Allah Ada teman kita Seprofesi Nah ini juga Nah ini juga Di bawah ya Di bawah Jadi yang 2 PK nya Inverter juga Ini juga Panasonic juga inverter Ini setengah PK juga Model nya sama Di atas Ini yang Sepk nya ya CU PU9 SKC Tadi kita juga pakai Pengaman ya Safety Itu bener-bener Geri banget Ini masih proses vakum Yang 2 PK ya Sambil vakum Kita lihat Untuk yang Yudit hidupnya Review Ini untuk yang 2 PK inverter nya Jadi dia untuk Ruang Ruang tengah Inverter Jadi ini untuk Posisi konekannya itu Konekkan dalam Nah ini untuk Model Indoor nya CS PU18 XKJ R32 ya R32 Oke Jadi konekkan dalam Itu gak kelihatan Pipa Gak kelihatan Kabel nya R32 Terus kita Ke Ruangan yang kedua Setengah PK juga Ini juga Ini juga sama Punya konekannya Konekkan dalam Semua Tanpa kelihatan Ada kabel Ada pipa Ini modelnya CS PU5 XKJ Kita lihat dulu Untuk Nah Ini ya Sekarang Udah Ini Jadi disini Udah ada Keterangannya Panasonic CS PU5 XKJ Setengah PK Jadi ada Keterangannya Setengah PK Padahal Kode 5 ini Adalah kode Setengah PK Terus ini ada Tulisan Setengah PK Masukannya Inverter Pendingin ruangan Unit Dalem Air Pondisioner Unit Indoor Daya masukannya itu 410 Watt 5300 BTU Kalau merek sebelah itu 310 310 Oke Japan Quality Mantep Oh iya Saya belum lihat Produksinya Produksi mana ya Enggak disini Enggak Enggak ada Ntar kita lihat Produksinya Coba Produksi mana Nah Ini kardusnya 2 PK Juga ada Keterangannya juga Nih ya Jadi 18 itu Kode 2 PK Terus Di bawahnya itu Dikasih keterangan 2 PK Padahal Sebelum-sebelumnya Enggak ada kayak gini Itu Terus Ini Disini Remote-nya itu Sama ya Hampir sama Remote-nya itu Remote-nya Seperti ini Ini ada Buku garansi Ini buat Tengah claim Garansi Jika ada Kerusakan Terus ini Buku panduan Ini Rema juga Oke Terus Disini Disini Ini ada Ada Keterangan Setelah Pemasangan Pipa Selesai Lakukan Pem Vakuman Minimal 15 menit Jadi disini Sudah ada Gambarnya Ini Jadi vakum Itu Unit Luar Terus Ini Maniful Ini Pompa Vakum Jadi Taruh Merk Ini Yang Dikasih Gambar Seperti Ini Mantap Panasonic Disini Belum Belum Ada Produksi Ini Produksi Mana Oke Kita Lihat Ke Unit 2 Dan 3 Nah Ini Untuk Unit AC Yang Ketiga Ini 1 Ini CSPU 9 X KC R32 Oke Saya Sama Ya Posisinya Itu Di atas Pelapon Masih ada Sper Untuk Sirkulasi Udara Pada AC Jadi Tidak Terlalu Mepet Tawanya Masih ada Sper Untuk Cleaning Disini Ada Keterangannya Inverter Terus Power Timer Dan Echo Unit Yang Keempat Maaf ya Pak Ya Nah Ini Unit Yang Keempat Jadi Pembuangan Air Itu Ada Sedikit Kelihatan Gak Bapak Sedikit Doang Lepas Oke Ini Yang Kedua Yang Keempat Ini Modenya Sama Yang Tadi CS PU5 SKC Juga Sama Ada Tulisan Inverter Power Timer Eko Kita Lihat Coba Untuk Mas Aku Tenggok Vlogs Mas Yuk Yuk Enak Nih Bis Lek Tiap Tile Mas Ada Lepas Pakung Kainer Bapak Hmm Yang Buang Aneh Keputu Duka Air Napa Bener Cingdi Nomor Kain Nomor Kain Nomor Kain Nomor Kain Sikam Mas Mas Rung PK Ini Tadi Sudah Ada Keterangan Juga Disini Produksinya Dimana Saya Lagi Lihat Dibuat Di Indonesia Ini Berarti Indonesia Pastikan Ketebalan Pipa Minimal Minimal 0,6 Mantep Oke Mungkin Sekian aja Video dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dibuat Men Weather Tadi 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 Terima kasih.